Intro Hey hey hey, hola Indomex, Indomagazines Oke, lagi kabar yang mantap-mantap joss Kali ini yang pertama datang dari calon alutsista Indonesia Matra Laut, bos Yaitu Canon atau Meriam dengan kaliber terbesar Yang kini bakal menjadi milik TNI Angkatan Laut Dimana Meriam ini adalah Meriam Leonardo Otto Breda 127mm Yang juga terdapat pada calon kapal perang baru Indonesia Nah, lantas bagaimanakah ketangguhan Meriam itu dan kapal perang baru? Apakah itu? Setelah ini kita bahas, bos Kemudian nanti, kabar kedua yang cukup panas Kini datang juga dari sebuah negara di Amerika Latin Yaitu negeri Samba Brazil Yang kini dikabarkan sedang tegang-tegangan, bos Tak main-main mereka pun telah mengerahkan tank dan tentaranya ke perbatasan Bahkan dikabarkan mereka siap berperang melawan negara Venezuela Nah, loh Semakin lama, semakin hamsyong Lantas, ada apakah gerangan mengapa negaranya Ronaldo ini tiba-tiba mau berperang melawan Venezuela? Ada masalah apakah? Dan siapakah yang memulai? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor Mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosko Oke, kabar pertama kali ini dikutip dari portal berita militer yang bukan kaleng-kaleng yaitu Indomiliter, bos Mewartakan bahwa Leonardo, Oto Breda, 127.64 Bakal menjadi meriam dengan kaliber terbesar di armada kapal perang Angkatan Laut Indonesia Nah, mantap-mantap joss nih, bos Memang sebelumnya kita paling besar hanya punya 76-120mm aja nih, bos Dan kali ini yang terbaru bakal mencapai 127mm alias 5 inci Sekali tembak kapal pun pasti bolong, bos Nah, meriam dengan kaliber super besar ini pun ternyata juga bakal terdapat pada calon kapal perang baru Indonesia yaitu OPV Paolo Town di Revel Class Yang kabarnya bakal diboyong oleh Indonesia sebanyak 2 unit, bos Tak main-main, disebutkan bahwa kapal perang OPV Paolo Town ini pun dalam paket pembeliannya telah dibekali dengan meriam Oto Breda, 127.64 pada haluan Dan bila pengadaan OPV ini nanti terrealisasi Maka predikat kapal perang TNI Akatan Laut dengan kaliber terbesar bukan lagi berada pada korvet patah hilah kelas Pelainkan akan menggunakan cannon 127mm pada rifle kelas kapal OPV rasa frigate buatan Italia ini Mantap, mantap cos Kekuatan TNI Akatan Laut pun ini bakal semakin gacor, bos Kemudian tak cuma itu saja Jika kapal perang OPV rasa frigate ini datang ke Indonesia Maka Indonesia pun bakal menjadi operator perdana Pertama, meriam Oto Breda 127mm ini di Asia Tenggara Pasalnya, sampai saat ini belum ada kapal kombatan milik negara di Asia Tenggara yang dipasangi meriam jenis ini, bos Nah, pertanyaannya kini Lantas seperti apakah kekuatan dari meriam dan calon kapal perang baru Indonesia ini? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bos Oke, cannon atau meriam ini pun disebut dengan Leonardo Oto Breda 127.64 Perupakan meriam reaksi cepat atau rapid fire gun Yang dirancang untuk dipasang pada kapal-kapal perang besar dan juga sedang, bos Cannon ini juga memiliki versi coastal defense atau cannon untuk pertahanan pantai Yang ditujukan untuk tembakan permukaan dan dukungan tembakan angkatan laut sebagai peran utama Dan tembakan anti pesawat sebagai peran sekunder Dan seperti namanya, maka jelas amunisinya pun menggunakan peluru 127mm alias 5 inci Bahkan cannon ini pun juga dapat menembakkan amunisi berpemandu jarak jauh Vulcano Dan oleh sebab itu, meriam ini pun secara resmi dinamakan Oto 127.64 LW Vulcano System oleh Leonardo untuk tujuan pemasaran Meriam kaliber 127mm ini pun dapat menembakkan 32 proyektil setiap menitnya Artinya setiap 2 detik, sekitar 1 peluru ditembakkan, bos Kecepatan luncur proyektilnya pun mencapai 808 meter per detik Sementara untuk jarak tembak efektif 30 km untuk Vulcano System Dan jarak tembak maksimum sampai 120 km Nah, untuk kapalnya, yaitu Paolo Town ini pun sebenarnya diproyeksikan Sebagai pengganti Frigate Van Spee Class atau Ahmad Yanni Class, bos Yang saat ini ya memang sudah lumayan tua Ada 2 unit katanya yang mau dibeli Dan demi mempercepat pengiriman Maka kapal-kapalnya yang akan dijual ini pun adalah kapal-kapal baru Tapi yang sudah ready, bos Alias sudah dibangun sebelumnya untuk Angkatan Laut Italia Jadi kapal baru mereka, mereka mau jual ke Indonesia Dan mereka mungkin buat kapal baru lagi, bos Alasannya mereka menawarkan kapal-kapal ini adalah Supaya cepat dibeli, cepat selesai, dan cepat pengiriman Dimana Italia sendiri Memesan 7 unit OPV rasa frigate ini dari Fincantieri Dan kapal ke-6 dari pesanan itu baru saja diluncurkan Yakni Ruggero di Loria pada 6 Oktober 2023 lalu Sedangkan 2 unit kapal yang akan dijual ke Indonesia Adalah yang sudah diluncurkan Tetapi belum beroperasi, bos Atau mungkin termasuk kapal ke-7 yang juga belum diluncurkan Mantap-mantap cos Oke, lanjut kabar ketiga yang cukup panas Ini datang dari potensi perang antara negeri sama Brazil Melawan negara Venezuela Nah, cukup ngeri-ngeri sedap nih, bos Admin kutip dari sumber berita berikut Brazil pun dikabarkan telah mengerahkan konvoy truk-truk militernya Dan kenaraan lapis bajanya ke perbatasan utara Brazil Sejak hari Jumat lalu untuk memperkuat kehadiran bala tentara Brazil Dalam menanggapi ketegangan akibat klaim Venezuela Atas wilayah Ezequivo di negara Guyana Nah, jadi disini ketegangan terjadi akibat Venezuela Yang berencana menyerang negara Guyana, bos Namun sayangnya, untuk menghantam Guyana Pasukan Venezuela pun haruslah melewati wilayah Brazil Dan mengetahui hal ini Brazil pun bersumpah Tidak akan membiarkan Venezuela menggunakan wilayah Brazil Di Roraima untuk menyerang Ezequivo di Guyana Karena disini tidak ada jalur darat lain yang melewati hutan Kecuali lewat wilayah Brazil, bos Nah, jadi Venezuela sepertinya mendapat tantangan baru nih Jika harus menyerang negara Guyana Dan tak main-main Disini dikabarkan lebih dari 20 mobil lapis baja telah dikerahkan Melalui transportasi sungai Dan beberapa unit berangkat melalui jalan darat menuju Boa Vista Ibu kota negara bagian Roraima Penguatan kenderaan lapis baja tersebut mencakup 6 Cascavel, yaitu sebuah mobil lapis baja Brazil Roda 6 dengan meriam 37mm Kemudian ada 8 Guarani, yaitu mobil pengangkut personel 6x6 Dan 14 Guai Curu, yaitu sebuah mobil lapis baja ringan multitas berpenggerak 4 roda Dan kemudian, untuk mobil lapis baja yang lebih berat Diangkut dengan truk trailer bak terbuka, bos Selain itu, pasukan pun bakal ditingkatkan menjadi 600 tentara di perbatasan Brazil dan Venezuela Mantap, mantap, Josh Amerika Latin pun kini ikut-ikut bergejolak tegang nih Dan lagi-lagi, hal ini pun terkait konflik perbatasan wilayah Yang di dalamnya ada banyak minyaknya, bos Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus demi Indonesia maju Salam Indomex, Indomagazines Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax